Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar generasi hari rumah? Alhamdulillah luar biasa tetap semangat Allahu Akbar Allahu Akbar fokus Alhamdulillah bersyukurillah Hari ini di minggu kedua Kita belajar bahasa Indonesia Di kelas 1 bersama saya, Ustaz Zainah Nah sebelumnya Kita baca doa bareng-bareng dulu ya Surat Pusilat Ayat 33 Alhamdulillah hari ini Kita akan belajar mengenai Aku dan keluarga ku Nah di semester yang kemarin Kita kan sudah belajar mengenai keluarga ya Ada keluarga besar Ada keluarga inti Ayo siapa yang masih ingat Ya Nah sekarang Ustaz Zainah ingin kalian Mengenal lagi Mana sih yang namanya Saudara besar Saudara dari keluarga yang besar Mana dari saudara dari keluarga yang inti Nah saudara atau keluarga inti Itu adalah seperti ini Nah kalau saudara dari keluarga besar adalah Seperti ini Sudah lihat kan ini adalah gambar dari keluarga inti Nah bisa dilihat kan keluarga inti ada siapa saja Ayo ada ayah, ada ibu, ada kakak dan juga ada adik Nah siapa ayah kita Nah siapa ayah kita adalah orang tua kita yang laki-laki Nah kalau ibu adalah orang tua kita yang perempuan Kalau kakak, kalau kamu punya kakak ya Adalah saudara kita yang paling besar Kalau adik adalah saudara kita yang paling kecil Nah itu adalah anggota keluarga dari keluarga inti Ada ayah, ada ibu, ada kakak dan adik Nah sekarang kita akan membahas mengenai keluarga besar Nah siapa saja keluarga besar? Nah bisa dilihat ya disini Nah keluarga besar tentunya banyak sekali ya Ada kakak, ada nenek, ada om, ada tante, ada sepupu, ada siapa lagi ya Nah dan banyak lagi Nah kita akan bahas siapa sih kakek itu Antum tau gak kakek itu siapa? Adalah orang tua ayah kita yang laki-laki Kalau nenek adalah orang tua ayah ibu kita yang perempuan Kalau om siapa? Kalau om adalah adik laki-laki atau adik perempuannya dari ayah ibu kita Kalau tante adalah adik perempuan dari orang tua kita Nah sepupu adalah anaknya om dan tante kita Jadi kalau misalnya om dan tante kita punya anak Nah itu namanya adalah sepupu kita Nah itu adalah salah satu dari bagian dari keluarga besar Sekarang ustazah ingin kalian bisa membuat kalimat atau cerita Cerita penek ya dari gambar di bawah ini Nah gambar di bawah ini ya Kalian lihat coba ada berapa anggota keluarga dari keluarga intinya Oh bener betul sekali ya Ada lima anggota yang pertama adalah ayah ibu kakak adik dan adik laki-laki yang baik Nah kita akan buat ini sebuah kalimat ya Coba lihat ya kalau misalnya digambar ini Kira-kira antum semua bisa membuat kalimat tidak Nah kalau begini seperti ini ya Aku memiliki orang tua Aku memiliki orang tua Aku memiliki orang tua Aku memiliki orang tua Aku juga memiliki kakak dan adik Nama kakakku adalah Zahra Nama adikku adalah Torik Itulah keluarga ku Nah itu adalah salah satu contoh Membuat kalimat dari gambar disini Sekarang ini disini ada gambar keluarga besar Ini keluarga besar ya Besar Nah coba antum membuat kalimatnya atau cerita dari gambar ini Nah kalau saja seperti ini ya ceritanya Aku mempunyai keluarga besar Aku mempunyai kakek dan nenek Aku memanggil keduanya mbah Aku juga mempunyai om dan tante Omku bernama Om Budi Dan tanteku bernama Tante Santi Aku juga mempunyai sepupu Sepupuku bernama Holil Nah inilah keluarga besarku Nah itulah salah satu cerita yang dapat antum lihat dari gambar tersebut Jadi antum ketika bisa melihat gambar-gambar ini Antum bisa membuat ceritanya Sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh Nah itulah pembelajaran kita hari ini Mudah-mudahan antum tetap semangat ya Walaupun kita masih belajar dari Dan juga bisa saja mengingatkan kepada kalian Ketika keluar rumah harus mengantiasa memakai masker ya Nah itu saja Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh